Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil menunggu karena ini program untuk merekam tidak bisa atau belum bisa saya buka Maka saya ingin bacakan sedikit tulisan yang baru Yang ini tidak berkaitan dengan ilmu sebenarnya Tapi berkaitan dengan kabar gembira Karena beberapa hari yang lalu sudah lahir anak saya yang ke enam Alhamdulillah dari istri pertama Karena istri kedua belum dapatnya Maka saya menulis tulisan ini Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya kalau Bismillah saja ini alifnya tertulis Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim maka tanpa alif Araddu awalan an usamiyaha nisrin manis al-kendis Fadahiku fanasaktuhu ayna qaltuhu biilni rabbina jalla wa'ala ila Nisrin mawadda al-aqsa Barakallahu fiha wa fina wa fikum amin Nisrin mawa ismu wardah tayyibah Fa fi mu'jamil lughatil arabiyatil mu'asirah Nisrin jama' nisrina Wardun abiyatil lawan hitri qawir raihah Lahu sukun sya'ikah Minal fasilatil wardiyah Samahu ba'dun nas wirdan siniyan Ini ngasih nama dengan nama bunga Ini dalam rangka tafaulan Supaya anak ini semanis bunga Atau sewangi bunga Ya akhlaknya seperti wanginya bunga Ini mau apa namanya termasuk dari tafaulan Dan tafaulan itu termasuk sesuatu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah S.A.W Karena adalah Nabi Ya'jibuhu senang Al-fa'lul hasanum Melakukan tafa'ul yang baik Dan beliau membenci At-tiyarah Tatayyur atau merasa siyah dari Sesuatu yang dilihat Ini hadith sirwati Ibn Majah sahib Maka ini dalam bab Tafaulan Ada pun mawaddah Itu maknanya adalah Mahabbah Wahia ismu Ummiha aydan Wa qala rabbuna Ya ayuhal ladhina amanu La tattachidu aduwi wa aduwakum awliya Tulkuna ilayhim Bil mawaddah Qila Al mawaddahuna Al kitab Wa qad kataba Hatib Ibn Abi Balta'ah Radiyallahu anha Khata'ada Radiyallahu anhu Kitaban ilal kufar Fanazalat Hadihil a'yah Fanazalatil a'yah Ya jadi mawaddah disini Ada sebagian yang mengartikan Kitab Tulquuna ilayhim Bil kitab Kalian kirim surat Kepada orang-orang Kafir Padahal Dilarang oleh Rasulullah s.a.w Membuka rahasia Kehormusulman Kepada orang-orang kafir Adabun al-Aqsa Kenapa Namanya al-Aqsa Iaitu Masjid Sulaiman Al-Aqsa Fakat wulidat Bahad tufan Al-Aqsa A'am Al-445 Fakat saha An-an Nabiya Sulaiman Ibn Dawud Lama bina Bayt Al-Maqdis Sala'allaha Azza wa Jalla Khilalan Thalatha Thalith Sala'allaha Hina faraha Min binai Al-Masjid Alla yatiahu Ahadun La yanhazuh Ila salatu Fihi Ay yukhrijah Min khatiyatihi Kayyawmi Waladat Umuh Maka mudah-mudahan Semua kita Termasuk orang-orang Yang diberi Kesempatan Oleh Allah Untuk bisa Salat di Bayt Al-Maqdis Amin Ya Rabbal Al-A'lani Baik ini Sebagai Apa namanya Mukaddimah saja Untuk menunggu Ini programnya Supaya bisa terbuka Tapi ternyata Kok gak terbuka Terbuka Gimana ini Baik Kita usahakan lagi Apa Mayu mungkin Tapi Basta wakal Na'al Allah Bitu Nita Sila Baik Riyadu Assalih Kita lanjutkan Qala Al-Mu'allif Rahimah Allah Ta'ala Wa Nafa'na Bihi Wa Bi'ulumihi Fiddaraini Amin Baabun Nahi Anil Ghish Baab Larangan Dari Ghish Wal Khidai Dan Menipu Apa Apa artinya Ghish Ghish Itu Biasanya Diartikan Menipu Tetapi Sebenarnya Ghish Itu Maknanya Lebih Umum Daripada Menipu Ghish Itu Kebalikan Dari Nasihah Sementara Nasihah Definisinya Apa Iradatul Khair Lilghair Berarti Ghish Itu adalah Adamu Iradatil Khair Lilghair Tidak Menghendaki Kebaikan Untuk Orang Lain Itu namanya Ghish Maka Kalau Ghish Diartikan Menipu Ini Adalah Sebagian Makna Saja Dan Boleh Kita Mengertikan Satu Lafal Dengan Sebagian Maknanya Tidak Ada Masalah Sebagaimana Dilakukan Oleh Para Ulama Ulama Tafsir Mereka Sering Memaknai Satu Kata Dalam Quran Dengan Wa'adul Makna Sebagian Dari Makna Ghish Itu termasuk Gangguan Hadith Yang pertama Yaitu 1579 Wa'an Nabi Hurairah Radhiallahu Anhu Anna Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Aqala Man Hamala Barang Siapa Yang Mengangkap Alayna Terhadap Kami Yaitu Kau Muslimin Hadith Riwayat Muslim Hadith Ini Menunjukkan Haram Dua Perkara Yang pertama Haram Mengangkat Senjata Terhadap Kau Muslimin Karena Rasul Sallallahu Sallam Bersabda Qitaluhu Kufrun Perang Sesama Muslim Adalah Perbuatan Kafir Maka Hukumnya Haram Maka Yang dimaksud Fala'isa Minna Bukan Termasuk Dari Kalangan Kami Dari Kalangan Muslimin Maksudnya Itu Bukan Tingkahnya Umat Islam Dan Hadith Ini Kharaja Makharaj Zajr Dan Sudah Sering Disampaikan Bahwa Hadith Yang Kharaja Makharaj Zajr Yang Fungsinya Adalah Untuk Melarang Keras Ini Fonis Atau Memberikan Hukum Kepada Pelakunya Jadi Kalau Ada Orang Mengangkat Senjata Kepada Kau Muslimin Apakah Berarti Dia Kafir Karena Fala'isa Minna Bukan Termasuk Dari Muslim Berarti Kafir Tidak Begitu Ini Makharaj Zajr Sama Dengan Tadi Kita Luhu Kufrun Orang Sesama Muslim Adalah Kafir Apakah Berarti Pelakunya Kafir Tidak Ini Makharaj Zajr Demikian Juga Yang Disini Siapa Menipu Kau Muslimin Yang Kedua Menunjukkan Bahwa Menipu Adalah Hukum Yang Haram Maka Dia Tidak Termasuk Dari Kalangan Kau Muslimin Ini Juga Haraj Haraj Sehingga Kalau Ada Orang Muslim Menipu Muslim Yang Lain Dia Masih Islam Hanya Saja Islam Tidak Sempurna Setumpuk Makanan Makanan Yang Dimaksud Adalah Gendum Kenapa Karena Makanan Orang Orang Arab Di Masa Dulu Adalah Gendum Maka Ketika Ada Ucapan Tuan Pada Masa Dulu Maksudnya Adalah Gendum Fa Adkala Lalu Nabi Memasukkan Yadahu Telapak Tangannya Fihah Pada Setumpuk Makanan Tadi Fa Nalat Maka Mendapatkan Asabi Jari Jari Beliau Balalan Basah Fa Maka Beliau Bertanya Ma Hada Apa Ini Ya Sahib Wahai Pemilik Makanan Ini Menunjukkan Dua Hal Yang Pertama Seorang Khalifah Atau Kalau Sekarang Presiden Hendaklah Dia itu Keliling Kepada Rakyatnya Untuk Tafakut Apa itu Tafakut Memeriksa Kondisi Rakyatnya Barangkali Ada Ketoliman Barangkali Ada Penipuan Seperti Ini Barangkali Ada Orang-orang Yang Membutuhkan Bantuan Dan Ini Dilakukan Oleh Sayyidina Omar Malam-malam Dia Keliling Kampung Untuk Mengetahui Kondisi Rakyatnya Karena Sayyidina Omar Mengatakan Kalau Ada Orang Di Jauh Sana Irak Dia Jatuh Gara-gara Jalannya Rusak Maka Saya yang di Medinah Saya menanggung Rusak Kenapa Karena Irak Sudah menjadi Wilayah Saya Sudah Ditaklukkan Oleh Umat Islam Waktu itu Nah Maka Di Indonesia Juga Begitu Jadi Presiden Indonesia Dibiarkan Jalannya Rusak Sehingga Ada Orang Yang Malam-malam Melewati Jalan Tersebut Terperosok Jatuh Sampai Mati Ini tanggung jawab Presidennya Ini fikirnya Sayyidina Omar Maka Dia Keliling Kampung Dan Justru Dia Mendapatkan Mantu Yang Solehah Itu Gara-gara Keliling Kampung Dia Dengarkan Pembicaraan Seorang Wanita Dengan Ibunya Dia Katakan Kepada Ibunya Ini Susu Jangan Dicampur Karena Meskipun Sayyidina Omar Tidak Tahu Tapi Allah Maha Tahu Mendengar Ucapan Itu Sayyidina Omar Kasih Tanda Pada Rumah Tuhan Tersebut Kemudian Besoknya Suruh Orang Untuk Datang Kesana Tanyakan Itu Perempuan Sudah Punya Istri Atau Belum Ternyata Belum Punya Suami Maka Sayyidina Omar Kumpulkan Anak-anaknya Wai Anak-anakku Kalau Saya Masih Butuh Nikah Saya Akan Nikahi Wanita Tadi Tapi Saya Sudah Tidak Butuh Nikah Karena Saya Sudah Tua Di Antara Kalian Siapa Yang Mau Nikah Ini Ada Wanita Salihah Anak Pertama Mengatakan Saya Sudah Nikah Anak Kedua Mengatakan Saya Sudah Nikah Satu Mengatakan Saya Belum Nikah Saya Siap Nikah Akhirnya Dikahkan Kepada Wanita Tadi Yang Jujur Akhirnya Lahirlah Umar Bin Abdul Aziz Itu Gara-gara Melakukan Sunnah Ini Maka Muncul Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Bayangkan Menegakkan Sunnah Nabi Melahirkan Orang Yang Sangat Soleh Yang Kedua Hadith Ini Menunjukkan Sebelum Nahimungkar Hendaklah Tabayyun Apa Ini Ini Tabayyun Jadi Tidak Langsung Nabi Melakukan Nahimungkar Bisa Jadi Dia Tidak Tahu Kalau Ada Basah Disitu Nah Maka Kalau Dia Tidak Tahu Ya Bukan Kemungkaran Makanya Sebelum Nahimungkar Tabayyun Dulu Saya Kasih Contoh Ada Orang Sedang Salat Tiba-tiba Dari Belakang Ada Orang Nyauh Peci Apakah Kita Langsung Nahimungkar Tidak Kita Tanya Dulu Pak Kenapa Peci Orang Salat Kamu Ternyata Dia Menjawab Itu Peci Saya Dia Maling Peci Saya Ambil Peci Maka Jangan Menahi Mungkar Terhadap Dia Dia Tidak Melakukan Kemungkaran Dia Mengambil Haknya Dia Mengatakan Aswabat Telah Mengenainya Assama Air Hujan Ya Rasulullah Assama Artinya Apa Biasanya Langit Tapi Disini Air Hujan Maka Ini Termasuk Babu Tasmiyatil Musabab Bisab Menamai Sesuatu Yang Muncul Karena Suatu Sebab Dengan Sebab Air Hujan Munculnya Dari Langit Berarti Sebabnya Air Hujan Adalah Langit Maka Ini Tasmiyatul Musabab Bisab Kala Rasulullah Mengatakan Afala Ja'adahu Kenapa Engkau Tidak Menjadikannya Fauqat Ta'an Di atas Makanan Maksudnya Ditaruh Di atas Hatta Yarahu Sehingga Melihatnya An-nasu Para Manusia Managashana Siapapun Yang Menipu Kita Faleis Amin Maka Bukan Termasuk Dari Golongan Kami Hadis Ini Menunjukkan Boleh Menjual Barang Yang Cacat Tetapi Syaratnya Harus Menyebutkan Cacat Rasulullah Tidak Melarang Ini Barang Cacat Jangan Dijual Enggak Beliau Hanya Mengatakan Kamu Taruh Yang Cacat Di atas Sehingga Orang Lihat Oh Ini Barang Cacat Maka Menjual Barang Yang Cacat Tidak Dilarang Yang Dilarang Adalah Menipu Dalam Penjualan Cacat Tidak Disebutkan Ini Termasuk Nipu Dosa Haram Kalaupun Berhasil Terjual Tidak Akan Dibergayu Oleh Allah Subhanahu Wata'ala 1580 Wa'anhu Radiyallahu An Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala La Tanajasu Janganlah Sekalian Saling Najish Atau Ngentul Hadith Mutafukan Aleh 1581 Sama Wa'an Ibni Umar Radiyallahu An An Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Naha An Najish Najish Beliau Melarang Dari Ngentul Sudah Pernah Lewat Tentang Ngentul Ini Yaitu Menawar Dengan Harga Yang Tinggi Tidak Untuk Membeli Tapi Untuk Nipu Pembeli Yang Lain Dan Biasanya Dilakukan Kong Kali Kong Antara Si Pengentul Dengan Si Pemilik Barang Supaya Si Pembeli Tadi Mau Membeli Maka Dia pura-pura Menawar Dengan Harga Tinggi Gara-gara Ada penawar Harga Tinggi Maka Si Pembeli Yang Kedua Akhirnya Mau Beli Padahal Awalnya Ragu-ragu Mau Beli Atau Tidak Nah Begini Namanya Ngentul Seperti Ini Karena Itu Jual Beli Lelang Itu Tidak Termasuk Ngentul Karena Jual Beli Lelang Itu Masing-masing Pengen Beli A Mengatakan Saya Beli Satu Juta B Mengatakan Saya Beli Dua Juta C Mengatakan Saya Berani Tiga Juta Nah Ini Masing-masing Orang Ini Semuanya Pengen Beli Adapun Najesh Ini Dia Menawar Tapi Tidak Mau Beli Tapi Untuk Nipu Saja Adapun Jual Beli Lelang Itu Namanya Bukan Najesh Namanya Apa Al-Muza Yadah Jadi Kata-kata Zadayazidu Jadi Saling Menambah Satunya Satu Juta Satunya Menambah Menjadi Dua Juta Satunya Menambah Menjadi Tiga Juta Saya Tampilkan Disini Hadisnya Yang Bicara Tentang Muzayyadah Imam Bukhari Babu Bayi'il Muzayyadah Bab Hukumnya Jual Beli Muzayyadah Atau Lelang Ini Nanti Bisa Dilihat Pada Sahih Bukhari Nomor 2141 Ini Pernah Dilakukan Oleh Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Membawa Seorang Budak Mengatakan Ini Budak Saya Jual Siapa Yang Mau Beli Ada Yang Mengatakan 700 Ada Yang Mengatakan 500 Ada Yang Mengatakan 800 Akhirnya Oleh Nabi Dibeli Dengan Harga 800 Dirham Itu Harga Budak Pada Waktu Hidup 1582 Wa'anhu Radiyallahu Anhu Qala Zakara Telah Menyebutkan Rajulun Seorang Lagi-lagi Lirasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Laki-laki Disini Namanya Adalah Hibban Ibnu Mungkid Habban Ya Pakai Fathah Bukan Hibban Kalau Biasanya Ibnu Hibban Nah Disini Habban Bin Mungkid Radiyallahu Anhu Seorang Laki-laki Sahabat Nabi Dia Menyebutkan Anahu Bahawasanya Dia Yuhda'u Ditipu Filbuyuk Dalam Jual Beli Kenapa Dia Ditipu Dalam Jual Beli Karena Dia Kurang Akal Kenapa Kurang Akal Karena Pada Waktu Dia Ikut Perang Ada Sasaran Senjata Musuh Menuju Kepalanya Akhirnya Otaknya Agak Berubah Karena Berubah Akhirnya Dia Kurang Sempurna Mikir Maka Kalau Dia Jual Beli Itu Sering Ditipu Orang Keluarganya Lapor Kepada Nabi Ya Rasulullah Ini Habban Ini Suka Jual Beli Tapi Sering Ditipu Orang Tolong Ini Habban Diberhentikan Dari Jual Beli Supaya Enggak Ketipu Maka Kamu Enggak Jual Beli Kamu Sering Ditipu Habban Mengatakan Ya Rasulullah Saya Enggak Bisa Berhenti Dari Jual Beli Ini Sudah Aktifitas Saya Sejak Dulu Kalau Enggak Jual Beli Itu Enggak Sempurna Rasanya Saya Harus Jual Beli Maka Rasulullah Kasih Solusi Fakala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Siapapun Bayata Yang Engkau Itu Berjual Beli Dengannya Fakul Maka Katakanlah La Khila Bata Tidak Ada Tipuan Tidak Boleh Menipu Hadith Muttafakun Alih Maka Akhirnya Dia pun Setiap Kali Melakukan Jual Beli Dia Mengatakan La Khila Bata Nanti Kalau Dia Sudah Terlanjur Membeli Atau Menjual Kemudian Diberitahu Oleh Keluarganya Kamu Ditipu Ini Harga Seperti Ini Terlalu Mahal Ini Barang Kawi Mestinya Itu Harganya Murah Nah Kalau Sudah Begitu Dia Akan Bawa Barangnya Kepada Si Penjual Mengatakan Saya Sudah Dikasih Oleh Nabi Syarat Jual Beli Saya Sah Kalau Tidak Ada Tipuan Kamu Sudah Nipu Saya Maka Ini Saya Kembalikan Maka Uang Dia Dikembalikan Nah Dia Ini Karena Otaknya Agak Berubah Sehingga Dia Tidak Bisa Ngomong Huruf Lam Lam Itu Yang Muncul Khiyabah Lam Berubah Menjadi Apa Ya Itu Karena Apa Gara Otaknya Sudah Berubah Ini Sahabat Nabi Namanya Haban Ibnu Mungkir Radiyallahu Ta'ala Anhu Al Khilabah Biqain Mu'jamatin Maksuratin Wabain Mu'hadatin Wahiyya Al Khadi'ah Artinya Adalah Tipuan 15 18 Dikawaan Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Siapapun Khobbaba Merusak Zawjatan Mri'in Istrinya Seseorang Aum Mamlukahu Atau Budhanya Falaysa Minnah Maka Bukan Termasuk Dari Golongan Kami Hadith Diriwayatkan Oleh Abu Dawud Merusak Istrinya Seseorang Misalnya Mengganggu Lewat WA Akhirnya Si istri Orang ini Jadi benci Sama suaminya Karena Teringat Dengan Mantangnya Dulu Ini namanya Khobbaba Merusak Membicarakan Aibnya Suami Akhirnya Si istri Ini benci Kepada Suami Ini Khobbaba Membikin Istri Sama suami Jadi tidak Masrah Lagi Maka Ini namanya Khobbaba Maka Rasulullah Mengharamkan Perbuatan Merusak Istri Seseorang Atau Merusak Budak Seseorang Jadi Mengompori Budaknya Seseorang Sehingga Budaknya Ini Penci Sama Majikannya Ngompori Budak Seseorang Sehingga Dia tidak Taat Kepada Majikannya Ini namanya Khobbaba Faleysamina Itu bukan termasuk Dari golongan kami Berarti bukan termasuk Dari kaum muslimin Tapi hadis ini Kharaja Makharajah Zajr Sehingga pelakunya Masih tetap Muslim Meskipun Dia Muslimnya Muslim yang Faseh Khobbaba Bikain Mu'jamatin Thumbaba In Mu'hadatin Mu'karoratin Ay Afsadahu Merusaknya Dan Menipunya Ada istilah Pelakor Apalagi kalau Perempuan Kalau Perempuan Pelakor Kalau Laki-laki Yang merusak Hubungan Antara Suami Istri Kemudian Mengambil Istrinya Orang lain Atau Suaminya Orang lain Semuanya Termasuk Dalam Khobbaba Hukumnya Haram Tidak Boleh Kenapa Haram Perjanjian Ini termasuk Akad Maka Ayat ini Menyuruh kita Untuk Menunaikan Perjanjian Perjanjian Kalau Dirusak Itu berarti Termasuk Dari Al-Ghadir Dan Ibnu Mas'ud Mengatakan Ini adalah Kalau kita Dengar Maka Kita Pasang Telinga Kita Saya Tampilkan Perkataan Ibnu Mas'ud Hantum Bisa Dapatkan Dalam Kitab Namanya Kitab Tafsir Ibnu Kathir Terima Terima Maka kamu perhatikan ayat-ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu. Kalau perlu kamu kumpulkan. Dalam satu buku. Ya Ayyuhalladzina Amanu. Kemudian kamu tulis tafsirnya. Tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Demikian juga kamu kumpulkan ayat-ayat yang dimulai dengan Ya Ayyuhannas. Ya Ayyuhannas lebih sedikit daripada Ya Ayyuhalladzina Amanu. Ya Ayyuhannas sekitar 20 kali. Ya Ayyuhalladzina Amanu. Sekitar 89 kali. Wa kala dan berkata Ta'ala Allah Ta'ala Wa awfu bil ahdi. Dan sempurnakanlah perjanjian. Innal ahda sesungguhnya perjanjian itu kana mas'ula adalah akan ditanya oleh Allah SWT. Maksudnya yang ditanya adalah pelakunya. Pelakunya akan ditanya tentang perjanjian yang dia adakan. Apakah dia memenuhinya ataukah dia merusahnya. 15.484 Wa an abdillah ibn amri ibn al-asir radiyallahu anhu ma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aqala Arba'un ada empat Mangkunna fihi barang siapa yang empat itu ada pada dirinya kana munafikan khalisah adalah dia munafik yang murni yang tulen dalam hadis ini empat dalam hadis yang lain berapa? Tiga Apakah ini bertentangan? Tidak Kenapa tidak bertentangan? Karena Kaidah mengatakan apa? Al-adadu La mafhumalahu Al-adadu Jumlah itu La mafhumalahu Tidak memiliki mafhum Maksudnya tidak untuk membatasi Sehingga ketika Nabi mengatakan Tiga Tidak bertentangan dengan Sabda Nabi ini empat Waktu itu Nabi ingin menjelaskan Tiga Setelah itu disini Nabi ingin menjelaskan Empat Apa saja empat itu? Beliau mengatakan Waman kanat fihi Dan barang siapa yang ada pada dirinya Khoslatun satu bagian Min hunna dari empat itu Kanat fihi ada pada dirinya Khoslatun minan nifaki Satu bagian dari kemunafikan Hatta ya da'aha Sampai dia meninggalkannya Yang dimaksud kemunafikan disini Adalah Nifakun amaliyun Nifak amalnya Bukan Nifakun Nifak hatinya Munafik ada dua macam Bisa dilihat penjelasannya Dalam sunan At-Tirmidhi Tulis Nifakani Akan muncul Berkata Hasan Al-Basri An-nifakun Nifak itu Nifakani Ada dua macam Yang pertama Nifakul amali Munafik amalnya saja Tapi hatinya masih muslim Yang kedua Nifakut tagzibi Munafik Pendustaan Maksudnya Hatinya Mendustakan Bisa disebut Nifakun Tapi yang dimaksud Dalam hadis ini Nifakun Amaliyun Bedanya apa? Kalau munafik amal Itu masih muslim Berarti masih bisa masuk surga Kalau munafik hati Itu sudah kafir Maka dia Nah empat Itu apa saja Satu Betapa banyak pejabat Yang masuk disini Namanya pejabat Dia diamanai oleh rakyat Tapi tidak amanah Berarti munafik Yang kedua Dan ini semuanya Dosa besar Semua amal Yang disebut nabi Dengan nama munafik Berarti adalah Dosa besar Maka khianat itu Dosa besar Dosa adalah Dosa besar Dan apabila Dia mengadakan Perjanjian Dia merusak Janji tersebut Dalam hadis yang lain Bukan Tapi apa? Iza wa'ada Akhlafa Kalau dia membuat janji Maka dia Menyelisih janjinya Apa bedanya Ahada Dengan wa'ada Kalau wa'ada Ini dari satu sisi Saya kasih janji Kepada antum Yaitu Wa'ada Tapi kalau Ahada Ini dari dua sisi Karena disini ada Alifnya Mengikuti wazan Fa'ala Jadi saling Jadi saya mengadakan Satu perjanjian Disepakati oleh saya Dan pihak kedua Ini namanya Ahada Misalnya Perjanjian bisnis Saya pemodal Dia Yang mengerjakan Atau yang menggarap Pemodal tadi Ada perjanjian Tanda tangan saya Tanda tangan dia Ini namanya Ahada Yang keempat Wa'idha khasoma Dan apabila Dia bertengkar Fajaro Dia berbuat Dosa Dulu-dulu Saya artikan Melampaui batas Ini kurang tepat Lebih tepat Fajaro Berbuat dosa Karena Fajaro Dari kata-kata Fujur Fujur artinya Perbuatan dosa Maka ditafsirkan Oleh para ulama Kalau dia bertengkar Dia berbuat dosa Alias Menyimpang Dari kebenaran Bertengkar Jangan sampai Menyimpang Dari kebenaran Seringkali Orang bertengkar Sampai Menyimpang Dari kebenaran Bertengkar Akhirnya menuduh Kepada orang Yang dia bertengkar Padanya Dia tahu bahwasannya Orang itu Tidak seperti itu Tapi untuk Merendahkan dia Maka dia Menuduh Ini berarti Fajaro Bertengkar Kemudian Tidak mengakui Kesalahan Dirinya Hati kecilnya Tahu Sebenarnya yang salah saya Tapi Supaya dia Tidak malu Maka dia Pilih Untuk Tidak mengakui Kesalahan Tadi Itu namanya Fajaro Maka kalau bertengkar Kita harus tetap Dalam koridor syariah Yaitu Jangan sampai Menyimpang Dari kebenaran Itulah yang dimaksud Fajaro Berbuat dosa Hadith Muttafakun alih Maka orang muslim Yang baik Kalau dia bertengkar Tidak akan bohong Kalau dia bertengkar Tidak akan Apa namanya Tidak mengakui Kesalahan Dia pasti akan mengakui Ya saya salah Mohon maaf 1585 Untuk setiap orang Yang merusak Perjanjian Ada bendera Yaumal qiyamah Besok pada hari kiamat Akan dikatakan Ini adalah Perusakan Apa Janji oleh Si Fulan Pengkhianatan Si Fulan Ghadrah itu Kalau diartikan Satu kata Pengkhianatan Ghadratu Fulan Pengkhianatan Fulan Maksudnya Pengkhianatan Dari Perjanjian Maksud hadith ini Adalah Bahwasannya Berbuat khianat Terhadap Perjanjian Itu termasuk Dosa besar Sehingga akan Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Besok pada Hari kiamat Bagaimana Cara Allah Mempermalukan Dikasih Bendera Bendera ini Sebagai tanda Maka Siapa yang besok Membawa Bendera tadi Berarti Dia dulu Di dunia Sudah pernah Mengkhianati Satu perjanjian Dan hukum Seperti ini Dipermalukan oleh Allah Ini dilakukan Pada beberapa orang Tidak hanya Ghadir saja Contoh yang lain Rasul Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Tentang Suami Yang punya Dua istri Tetapi Tidak adil Akibatnya Apa Mangkanat Lahum Ra'atan Siapa Punya Dua istri Fama Laila Indahuma Condong Kepada Salah Satunya Saja Datang pada Hari Kiamat Badannya Miring Maka Besok Yang di hari Kiamat Datang Miring Miring Ini berarti Tandanya Di dunia Tidak adil Ini hadis Riwayat Abu Dawud Maka Dipermalukan oleh Allah Sehingga Semua orang Di Padang Mahsyar Tahu Kamu kok Miring Miring Kamu dulu Tidak adil Kamu kok Bawa bendera Berarti Kamu dulu Ghadir Bendiranya Ditaruh Dimana Dalam hadis Berikutnya Dijelaskan 15 18 Maka Diletakkan Di pantat Untuk Penghinaan Karena Orang Arab Itu Pantat Ini Sebagai Suatu Kemuliaan Kalau Pantat Dipegang Ini Sama Dengan Dihinakan Betul Benderanya Ditaruh Di Pantat Di Samping Pantat Ditinggikan Untuk Dia Sekedar Pengkhianatan Dia Semakin Besar Pengkhianatannya Semakin Tinggi Benderanya Kalau Pengkhianatannya Rendah Maka Benderanya Juga Rendah Maka Semakin Tinggi Benderanya Semakin Mempermalukan Dia Nah Kemudian Nabi Menjelaskan Pengkhianatan Terbesar Itu Siapa Ala Ketahu Wala Ghadira Dan Tidak Ada Orang Yang Melakukan Ghadir Yang Lebih Besar Pengkhianatannya Dari Pemimpin Para Manusia Yang Banyak Amiri Amah Kalau Sekarang Presiden Amiri Amah Atau Di bawahnya Wali Kota Gubernur Amiri Amah Kenapa Presiden Kalau Dia Perkhianat Itu Adalah Azam Itu Adalah Pengkhianatannya Lebih Besar Kenapa Dua Hal Pertama Karena Kalau Dia Berkhianat Kepada Rakyatnya Maka Madhuratnya Menyeluruh Kalau Orang Mimpin Lima Orang Dia Khianat Khianatnya Cuma Madhurat Lima Orang Tapi Kalau Dia Presiden Maka Kalau Dia Khianat Khianatnya Kepada Seluruh Rakyatnya Satu Negara Maka Semakin Kekuasanya Besar Semakin Pengkhianatannya Yang Kedua Karena Seorang Pemimpin Itu Tidak Butuh Untuk Mengkhianati Rakyatnya Enggak Perlu Karena Dia Sudah Mereka Kekuasaan Mau Apapun Dia Lakukan Bisa Dia Dia Ngomong A Rakyatnya Wajib Ngikut Dia Maka Enggak Perlu Berkhianat Orang Berkhianat Itu Karena Dia Tidak Punya Kekuasaan Sehingga Perlu Untuk Kekuasaan Untuk Mengambil Sesuatu Yang Dia Inginkan Ini Sudah Punya Kekuasaan Enggak Perlu Lagi Untuk Berkhianat Kok Malah Berkhianat Maka Dosanya Paling Besar Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Dari Dua Sebab Ini Yang Pertama Karena Mandarutnya Lebih Besar Yang Kedua Karena Sebenarnya Dia Tidak Butuh Kepada Pengkhianatan Tersebut Mirip Dengan Hadith Ini Adalah Sabda Nabi Tentang Faqirin Mukhtalin Falafatun Layang Durullah Ada Tiga Orang Yang Allah Tidak Bakal Melihat Mereka Besok Pada Hari Kiamat Orang Tua Berzina Orang Tua Renta Itu Sudah Tidak Butuh Zina Sudah Punya Kekuatan Seberapa Tinggal Sisa Sisa Kekuatannya Kok Malah Berzina Dan Orang Fakir Yang Sombong Fakir Tidak Perlu Sombong Apa Yang Mau Disombong Sudah Fakir Sombong Ini Sudah Keterlaluan Seperti Seperti Seorang Tua Renta Malah Dia Berzina Hadith 15 87 Hadith Apa Namanya Kudsi Atau Atau Kudsi Atau Rabbani Atau Ilahi Atau Marwi Empat Kudsi Karena Dinisbatkan Kepada Allah Al-Quddus Rabbani Karena Dinisbatkan Kepada Allah Rabbul Alamin Ilahi Karena Dinisbatkan Kepada Allah Ilah Innas Marwi Karena Yarwi An Rabbihi Karena Allah Nabi Meriwayatkannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Empat Nama Untuk Hadith Kudsi Yang Paling Populer Nama Pertama Hadith Kudsi Nah Empat Nama Ini Perlu Antum Ketahui Supaya Nanti Kalau Membaca Kitab-kitab Para ulama Ada Istilah Hadith Rabbani Hadith Ilahi Hadith Marwi Antum Tidak Bingung Untuk Memahaminya Salat Salatun Ada Tiga Orang Yang Saya Akan Menengkari Mereka Menjadi Musuh Mereka Yaum Al-Qiyamati Pesok Pada Hari Kiamat Siapa Yang Akan Berhadapan Dengan Allah Karena Allah Menengkarinya Atau Menjadikannya Sebagai Musuhnya Satu Rajulun Seseorang Aqtabi Yang Memberikan Dengan Saya Maksudnya Dengan Nama Saya Kemudian Dia Berkhianat Memberikan Dengan Saya Maksudnya Memberikan Keamanan Dengan Nama Saya Saya Kasih Kamu Keamanan Kita Genjatan Senjata Selama Lima Hari Kemudian Sudah Disepakati Kasih Keamanan Lima Hari Belum Sampai Lima Hari Dia Sudah Berkhianat Atau Seperti Yang Dilakukan Israel Kemarin Yang Di Utara Pindah Keselatan Kalau Masih Nekat Di Utara Kami Bom Akhirnya Mereka Ramah Keselatan Belum Sampai Keselatan Di Tengah Jalan Sudah Dibom Ini Termasuk Rajulun Aqtabi Thumma Ghadir Dia Kasih Dengan Nama Allah Tapi Kemudian Berkhianat Yang Kedua Umar Rajulun Dan Seseorang Ba'ahuran Menjual Orang Merdeka Lalu Memakan Harganya Yang Dimaksud Memakan Ini Menggunakan Maka Meskipun Tidak Dimakan Tapi Kalau Dipakai Sama Saja Sama Dengan Kalim Allah Tentang Harta Anak Yatim Janganlah Kalian Itu Memakan Harta Anak Yatim Surat An-Nisa Janganlah Memakan Harta Sesama Kalian Dengan Cara Yang Batil Memakan Ini Tidak Harus Memakan Menggunakan Sama Saja Kenapa Disebutkan Memakan Para Ulama Katakan Karena Memakan Itu Adalah Afdolu An Wa'i Al Intifa Paling Utamanya Macam Macam Pemanfaatan Pemanfaatan Yang Paling Utama Adalah Kita Gunakan Untuk Kita Makan Karena Kebutuhan Manusia Yang Dasar Itu Adalah Makan Ada Untuk Yang Lain Lain Itu Kebutuhan Tambahan Tapi Kebetulan Pokoknya Ini Makan Yang Ketiga Warjulun Dan Seseorang Istajara Ajiron Mempekerjakan Seorang Pekerja Lalu dia Minta Sempurna Dari Pekerja Tadi Minta Sempurna Maksudnya Apa Disuruh Mengerjakan Sampai Selesai Walam Dan Dia Tidak Tidak Memberikan Kepadanya Ajrohu Upahnya Hadith Diriwatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Pertanyaan Kenapa Tiga orang Ini Menjadi Musuhnya Allah Besok Pada Hari Kiamat Para Ulama Berfikir Kemudian Mencari Kesamaan Antara Tiga Orang Ini Ternyata Kesamaannya Adalah Perhatikan Penjelasan Para Ulama Karena Tiga Orang Ini Sama Sama Berbuat Jinayah Atau Berbuat Kriminal Terhadap Haknya Allah Subhanahu Wata'ala A'tabi Memberikan Aman Dengan Nama Allah Tapi Kemudian Tidak Kasih Aman Ini Berarti Sudah Berbuat Kriminal Terhadap Haknya Allah Dia Pakai Nama Allah Tapi Kemudian Pohong Kurang Nga Terhadap Nama Allah Subhanahu Ta'ala Nama Allah Harus Dimuliakan Malah Tidak Dimuliakan Malah Digunakan Untuk Permainan Yang kedua Orang Yang menjual Orang Merdeka Allah Ciptakan Manusia Untuk Ibadah Kalau Orang Itu Dijadikan Buddha Maka Dia Tidak Bisa Ibadah Secara Sempurna Ada Ibadah Ibadah Yang khusus Untuk Orang Merdeka Misalnya Jihad Tidak Wajib Bagi Buddha Misalnya Jum'atan Tidak Wajib Bagi Buddha Misalnya Haji Tidak Wajib Bagi Buga Ini Orang Merdeka Semestinya Ibadahnya Bisa Sempurna Tapi Gara 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 Perbudak Akhirnya Ibadahnya Tidak Bisa Sempurna Pada Tujuan Allah Ciptakan Manusia Untuk Ibadah Ini Berarti Sudah Berbuat Kriminal Terhadap Haknya Allah S.W.T Haknya Allah Dia Kurangi Dengan Cara Memperbudak Orang Merdeka Yang Ketiga Seorang Yang Mempekerjakan Pekerja Seorang Pekerja Ini Mirip Dengan Memperbudak Kenapa Sehingga Waktunya Yang Biasa Bisa Diisi Untuk Ibadah Kepada Allah Jadi Tidak Bisa Disi Untuk Ibadah Kepada Allah Karena Waktunya Sudah Dijual Kepada Kita Misalkan Kita Punya Tukang Bangunan Tukang Ini Sebenarnya Rajin Sholat Tapi Gara Gara Dia Menjadi Tukang Di rumah Seseorang Kemudian Pas Adhan Dia Minta Izin Untuk Sholat Ashar Tidak Diizinkan Akhirnya Biasanya Dia Sholat Ashar Berjemaah Dia Tidak Bisa Jemaah Karena Waktunya Sudah Dijual Kepada Si Pengupah Orang Yang Ngupahi Maka Ini Berarti Sudah Mengurangi Haknya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tiga Ini Kenapa Ditengkari Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Sama Sama Ketiga Tidak Orang Orang Yang Sudah Berbuat Kriminal Terhadap Haknya Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Tiga Perbuatan Ini Semuanya Adalah Dosa Besar Karena Diancam Dengan Murka Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Sudah Sering Kita Sampaikan Dosa Besar Diancam Salah Satu Dari Empat Apa Saja Murka Allah Laknat Allah Neraka Hukuman Hak Ini Yang Dapat Kita Bicarakan Betul Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalaupun Ada Salahnya Fa'astaghfirullahaladzim Walakum Walhamdulillahi Rabbil Alamin Sisa Waktu Kalau ada Pembahasan Dipersilahkan Ada 6 Silahkan Pelagang Kurang Keras Bolehkah Memberi Nama Anak Dengan Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Atau Nama Allah Ketahu Bahwa Sifat Allah Atau Nama Allah Itu Ada Dua Macam Ada Yang Pantas Untuk Allah Saja Ada Yang Pantas Untuk Selain Allah Maka Sifat Atau Nama Yang Pantas Hanya Untuk Allah Tidak Boleh Untuk Nama Manusia Tapi Sifat Yang Pantas Untuk Selain Allah Maka Bisa Digunakan Untuk Nama Manusia Saya 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 Kasih Contoh Allah Menyebut Salah Satu Namanya Adalah Ra'uf Rahim Bolehkah Ini sebagai Nama Orang Boleh Enggak Boleh Karena Kita Temukan Dalilnya Dalam Surat At-Tawbah Bagian Akhir Laqad Ja'akum Rasul Min Anfusikum Azizun Alayhim A'anitum Harisun Alaykum Bil Mu'minin Ra'uf Rahim Ini sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Terhadap Orang-orang Keriman Sifatnya Ra'uf Rahim Contohnya Siapa Apa Yang tidak Boleh Untuk Nama Manusia Misalnya Ar-Rahman Tidak Boleh Untuk Nama Manusia Itu khusus Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Perbedaan Antara Ar-Rahman Dengan Ar-Rahim Ala Ar-Rahman Ismun Khasun Bisifatin Amah Al-Rahim Ismun Amun Bisifatin Khasah Ar-Rahman Ismun Khas Khusus Untuk Allah Selain Allah Tidak Boleh Bisifatin Amah Sifatnya Amah Umum Rahmatnya Allah Umum Untuk Semua Makhluk Mau Kafir Mau Muslim Semuanya Kena Rahmat Allah Ar-Rahim Ismun Am Nama Umum Boleh Untuk Selain Allah Anak Lahir Dikasih Nama Rahim Rahimah Boleh Bisifatin Khasah Tapi Sifatnya Khusus Rahmat Allah Khusus Untuk Orang Orang Beriman Itu Disebut Rahim Ini Perbedaan Antara Rahman Dan Rahim Ismun Khas Ismun Amah Bisifatin Amah Bisifatin Khasah Kebalikan Kalau Disini Khas Maka Disini Amah Kalau Disini Amah Maka Disini Khasah Contoh Lagi Boleh Nggak Anak Kita Dikasih Nama Al-Mutakabir Nggak Boleh Al-Kibriya U-Ridai Kata Allah Kibir Itu Hanya Pantas Untuk Saya Selain Saya Nggak Pantas Nggak Boleh Anak Dikasih Nama Mutakabir Nanti Jadi Sombong Betul Nanti Karena Para Ulama Mengatakan Nama Itu Ada Pengaruhnya Terhadap Pemilik Nama Kita Kasih Anak Nama Mutakabir Jadi Sombong Kita Kasih Nama Muhammad Insyaallah Jadi Terpuji Apa Perbuatannya Karena Dia Muhammad Selalu Terpuji Ada Lagi Depan Dulu Agamnya Bersiul Ada Nggak Dalam Quran Bersiul Ada Nggak Illa Mukaan Watasliha Surat Al-Anfal Ayat 35 Salat Salatnya Orang-orang Kafir Didekat Kaabah Itu Hanyalah Mukaan Watasbiatan Apa Artinya Mukaan Watasbiah Para Ulama Mengatakan Al-Muka As-Sofir Bersiul At-Tasbiah At-Tasfiq Tepuk tangan Sementara Rasulullah Mengatakan La Tashabbahu Bil-Yahudi Walabin Nasor Maka Jangan Bersiul Karena Itu Adatnya Orang-orang Jangan Tepuk-tepuk Tangan Karena Itu Adatnya Orang Sehingga Kalau ada Yang Maju Kemudian Mendapatkan Hadiah Maka Caranya Bukan Dikasih Tepuk tangan Misalnya Dengan Takbir Atau Apa Terserah Tapi Kalau Tasfiq Maka Itu Adatnya Orang-orang Yahudi Kalau Dari Sisi Hukum Yang Saya Tahu Para Ulama Katakan Yang Tashabuh Tashabuh Itu Hukum Asalnya Makruh Wallahualam Untuk Khususus Bersiul Ini Saya Belum Membaca Secara Mengatakan Yang Tasabuh Tasabuh Itu Hukum Asalnya Makruh Ada Lagi Tadi Samping Sana Nah Silahkan Cacap Kalau Cacap Itu Namanya Khiyarul Qib Kalau Tadi Khiyarul Qibn Tidak Yang Yang Khiyarul Qibn Kalau Yang Antum Tanyakan Khiyarul Aib Khiyarul Aib Boleh Dikembalikan Tadi Beli laptop Ternyata Cacat Tadi Pas Kita Beli Belum Tahu Cacat Maka Antum Kembalikan Mohon Maaf Ternyata Laptop Cacat Antum Tidak Jelaskan Tadi Bahwa Cacat 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 Di Mana Antum Harus Membuktikan Bahwa Cacat Ini Karena Kalau Antum Tidak Berhasil Membuktikan Itu Dia Akan Mengatakan Ini Cacat Setelah Kamu Bawa Buktinya Tadi Pas Saya Suruh Kamu Lihat Kamu Tidak Lihat Cacat Cacat Berarti Kamu Sendiri Yang Salah Maka Harus Kita Buktikan Maka Pake Zaman Sekarang Ada Inbox Dan Sebagainya Adalah Merangka Untuk Melihat Hal Itu Ada yang Lain Utara Kurang Jelas Nama Nama Bulan Komaria Asal Usulnya Itu Diperselesaikan oleh Para ulama Antum Bisa Baca Pada Kitab Tafsir Mawardi Pada Kitab Bapak Tafsir Mawardi Saya Tampilkan Disini Tafsir Mawardi Tafsir Coba Tasmi Itu Ramadan Saya Lupa Kata Kuncinya Kalau Ramadan Sangat Susah Ini Saya Tulis Dengan Satu Satu Kata Kunjil Lagi Kalau Tidak Ketemu Kapan Kapan Jadi Dalam Kitab Tafsir Mawardi Pernah Saya Baca Bahwa Orang Orang Arab Itu Mereka Ketika Ingin Memberi Nama Bulan Itu Mereka Melihat Musim Yang Ada Waktu Itu Yang Terjadi Apa Maka Pas Pada Bulan Ramadan Mereka Alami Pas Waktu Itu Musim Sangat Panas Sehingga Mereka Mengatakan Ini Kita Kasih Nama Bulan Ramadan Saja Itu Ada Pendapat Seperti Itu Ada Pendapat Yang Lain Mengatakan Asal Usulnya Itu Sudah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallah Wa Alam Bismillahirrahmanirrahim Saya Tidak Ngerti Masalah Sejarah Sejarah Mendetel Ada Lagi Silahkan Yang Selatan Dulu Telfik Kayaknya Kemarin Sudah 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 Kalau Telfik Dalam Bentuk Melakukan Satu Ibadah Yang Tidak Sah Menurut Semua Ulama Maka Tidak Boleh Maka Jangan Talfik Seperti Itu Yang dimaksud Talfik Adalah Kita Memakai Malhab Ini Memakai Malhab Itu Dalam Rangka Mengikuti Dalil Tentu Saja Ini Bukan Bagi Muktadi Bukan Muktadi Tidak Paham Dalil Tapi Yang Sudah Lama Belajar Dalil Sehingga Paham Oh Ini Pendapat Ini Dalil Ini Oh Ini Pendapat Dalil Dan Dia Bisa Menimbang Ini Lebih Kuat Dalil Karena Ini Ada Yang Mentaifkan Kalau Ini Sepakat Ulama Mensahikan Saya Pakai Madhab Ini Jadi Dalam Kasus Ini Saya Pakai Madhab Shafi'i Taufik Yang Disalahkan Oleh Para Ulama Adalah Ketika Mengamalkan Suatu Amalan Maupun Mu'ibadah Maupun Mu'amalah Yang Menurut Semua Madhab Atau Semua Ulama Tidak Sah Ngabungkan Madhab Ini Ngabungkan Madhab Ini Ketika Digabungkan Dalam Satu Amalan Satu Perbuatan Sepakat Para Ulama Tidak Sah Itu Enggak Boleh Saya Kira Cukup Taufik Itu Untuk Masalah Itu Maka Jangan Menggabung Gabungkan Madhab Dalam Rangka Untuk Mencari Ruh Soh Man Tata Ba'ar Ruh Taz Zendak Man Badan Siapa Tata Ba'ar Ruh Mengikut Ngiputi Atau Membuntuti Ruh Soh Ruh Yaitu Pendapat Pendapat Ringan Yang Ada Dalam Madhab Ini Madhab Itu Dikumpulkan Semuanya Tazendak Dia Akan Menjadi Zendik Jadi Munafek Nau Nau Tidillah Dari Tengah Tengah Apakah Ada Dalil Tentang Telinga Mendengung Ada Dua Yang Pertama Khadir Oh Gak ada Khadir Oh Ini Kitabnya Belum Salah Yang Pertama Khadir Ida Ja'ata Isba'ika Fi Ulunaika Kalau Kedua Jarimu Pada Telinga Ada Suara Gak Ini Ada Ada Gak Samit Khadir Al Kauthar Kamu Sedang Mendengar Suaranya Telaga Kauthar Yair Rami Tutup Supaya Terdengar Telaga Kauthar Sudah Kedengar Kedengar Ini Hadis Dara Kutni Derajatnya Palsu Hadis Yang Kedua Apa Ya Tonat Tonat Iza Tonat Apabila Mendengung Uduna Ahadikum Talinga Salah Seseorang Falyal Kurni Wal Yusalli Al Inget Saya Dan Salawat Kepada Saya Walyakul Dia mengatakan Dhakarallah Mandhakarani Bikhair Semoga Allah Menyebut Kebaikan Orang Yang Menyebut Kebaikan Saya Seolah-olah Isyarat Bahwa Ketika Sedang Mendengung Telinga Kita Itu Berarti Ada yang Gunjing Kita Maka Kita Salawat Kepada Nabi Sambil Berdoa Semoga Yang Menyebut Kebaikan Saya Disebut Kebaikannya Oleh Allah Supaya Orang Itu Berhenti Dari Menggunjing Kita Hadith Ini Redakan Antara Hakim Dengan Hakim Disini Hakim Derajatnya Palsu Dua-duanya Palsu Yang Tadi Kata Kuncinya Apa Tadi Kharir Yang Kedua Tanat Kata Awalnya Yang pertama Nanti cari Dalam Yang kedua Kata Pertamanya Iza Ja'alta Isba'aika Fi Udhanika Subhanakallahum Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah 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 Sahabat Alhamdulillah Di mana pun Anda berada Alhamdulillah 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 Terusyukur Kita Banjatkan Kerajaan Allah Untuk kali ini Kita Bertemu Kembali Dalam Rangka Update Pembebasan Lahan Dan Bangunan Untuk Studio Alislam TV Sahabat Alislam Di mana pun Anda berada Alhamdulillah 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 Untuk Sampai Sampai Saat Ini Sudah Terkumpul 305 Juta Rupiah Kami Ucapkan Terima Kasih Jazakum Lohairan Sebanyak-banyaknya Kepada Antum Semua Yang telah Ikut Berpartisipasi Dalam Kebaikan Ini Namun Demikian Kami Masih Mengharapkan Partisipasi Antum Semua Untuk Memenuhi Kekurangannya Yaitu Sebesar 45 Juta Rupiah Supaya Pembayaran Dan Pembebasan Lahannya Bisa Tepat Waktu Sesuai Yang Kita Janjikan Sahabat Alhamdulillah TV Dimanapun Anda Berada Sampai Saat Ini Kami Masih Membuka Peluang Bagi Anda Semua Untuk Berpartisipasi Insyaallah Ini Akan Menjadi Amal Jariah Kita Semua Saat Ini Untuk Bangunan Dan Lahan Ada Di Belakang Saya Insyaallah Di Lokasi Inilah Yang Akan Kita Renovasi Untuk Kita Jadikan Markas Untuk Taklim Berbagi Ilmu Dan Menyiarkan Kajian-kajian Dari Usad-usad Kita Yang Tercinta Barakallahu Fikm Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Muslimin Muslimat Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada Hari Ini Sabtu 25 November 2023 Berjumpa Kembali Dengan Saya Yusof Rahmatullah Dalam Agenda Update Laporan Perkembangan Program Pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa Muslimin Muslimat Rahim Allah Sebelumnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena selama Beberapa bulan Tidak bisa Menyampaikan Laporan Perkembangan Program Pembangunan Pesantren Al-Islam Karan Ini Dan Saya tetap Memohon Doa Dari Muslimin Semuanya Mudah-mudahan Allah Segera Memberikan Kesehatan Yang Sempurna Untuk Saya Dan Juga Untuk Kaum Muslimin Yang Sedang Diuji Sakit Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimah Alhamdulillah Izinkan Pada Kesempatan Kali Saya Menyampaikan Laporan Perkembangan Program Pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimah Allah Sebagaimana Yang kita Saksikan Ini Di Belakang Saya Sedang Berlangsung Pembangunan Lantai 2 Menuju Ke Lantai 3 Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimah Alhamdulillah Sampai Hari Ini Sebagaimana Yang kita Lihat Sebanyak 28 Tiang Yang Besar Sudah Selesai Pengecoran Tinggal Satu Tiang Yang Insya Allah Akan Kita Selesaikan Hari Ini Dan Juga Besok Dan Juga Masih Ada Sebanyak Lebih 6 Tiang Di Bagian Teras Yang Insya Allah Akan Kita Selesaikan Dalam Satu Pekan Ini Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimah Kami Informasikan Bahwa Program Selanjutnya Insya Allah Kami Akan Melanjutkan Yaitu Pengecoran Lantai Yang Ketiga Kami Akan Mulai Yaitu Perangkaian Besi Untuk Balok Kemudian Melanjutkan Perangkaian Untuk Lantai Tiga Oleh Karena Itu Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimah Yang Pertama Kami Sampaikan Jazakum Allahu Khairan Kathiran Terima Kasih Banyak Kepada Seluruh Pihak Yang Selama Ini Telah Berkenan Turut Andil Dalam Program Kebaikan Ini Yaitu Program Pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Kami Hanya Bisa Mendoakan Mudah-mudahan Semuanya Yang Telah Turut Andil Dalam Program Kebaikan Ini Diridai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Mudah-mudahan Berapapun Dan Apapun Yang Diperbantukan Untuk Kepentingan Pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Ini Mudah-mudahan Kelak Menjadi Tabungan Yang Senantiasa Mengalirkan Pahala Untuk Kita Semuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Muslimin Muslimat Rahim Allah Yang Kedua Kami Sampaikan Bahwa Kesempatan Untuk Turut Andil Dalam Melanjutkan Program Pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Ini Masih Terbuka Lebar Bagi Siapapun Dan Dimanapun Pemirsa Muslimin Muslimat Rahim Allah Mari Kita Bersama Sama Dalam Kebaikan Ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Meridai Kita Semuanya Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Memudahkan Urusan Kita Baik Urusan Dunia Maupun Urusan Akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Muslimin Muslimat Rahim Allah Kiranya Sekian Dan Demikian Informasi Dan Bapuran Ini Akhirul Kalam Saya Yusof Rahmatullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah